Intro Pelaksana operasi Zebra Singgalang 2023 ini dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Pasaman di depan Makoh Polres Pasaman. Dalam operasi kali ini terlihat banyak pengendara yang terjaring melanggar lalu lintas, terutama pelajar tingkat SLTA yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Tak hanya pelanggar kendaraan roda dua yang tak menggunakan helm, petugas juga menindak pengendara yang tidak memiliki SIM serta tidak membawa surat-surat kendaraan. Dalam mendangani pengendara yang melanggar lalu lintas, jajaran Satlantas Polres Pasaman selalu mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi agar masyarakat bisa sadar dan patuh dalam perlalu lintas. Ibtu Yuliarman Kasatlantas Polres Pasaman berharap dengan adanya operasi Zebra Singgalang tahun 2023 bisa menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Pasaman. Kita menemukan sekarang ini banyak juga pelanggaran tidak menggunakan helm, tenka B, tidak menggunakan sek-dipir dalam mengendarai mobil. Kita dalam perlaksanaan kegiatan operasi Zebra ini, kalau seandainya ada SIM sama STK, salah satunya kita tahan, bisa SIM, bisa STK. Tapi kalau tidak punya SIM, tidak punya STK, sesuai aturan memang harus kendaraan yang kita tahan. Karena sesuai aturan undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu dijalankan di sana. Yang bisa kita tahan itu SIM, STK, dan kendaraan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohana Sainews pelaporkan. Terima kasih telah menonton!